Kita ke informasi pilihan berikutnya, saudara, masuk air terjun di palak 300 ribu rupiah. Saudara seorang wisatawan curhat, usia dirinya diminta membayar sebesar 300 ribu rupiah saat akan mengunjungi air terjun sekumpul di Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Buleleng, Bali. Curhatan ini pun viral di media sosial. Seorang wisatawan mengeluhkan harga tiket masuk air terjun sekumpul di Desa Lemukih, Kabupaten Buleleng, Bali. Ia mengeluh, usai dirinya diminta membayar sebesar 300 ribu rupiah di pos akses menuju air terjun sekumpul. Keluhannya ini pun ia unggah di media sosial dan viral. Hal ini mendapat reaksi banyak pihak, termasuk Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandi Aga Uno. Sandi meminta warga tak mencari keuntungan berlebihan terhadap wisatawan yang berkunjung, sehingga tidak merusak citra pariwisata Bali. Mengimbau masyarakat jangan melakukan kesempatan dalam kesempitan, karena wisatawan tersebut mungkin tidak mendapatkan informasi, akhirnya istilahnya diketok. Karena kalau dia diketok, dia akan kapok dan tidak akan kembali lagi. Dan ini reputasi Bali yang harus dijaga. Sementara pemerintah daerah setempat telah melakukan pembinaan terhadap petugas di pos pintu masuk tersebut. Pos pintu masuk tersebut telah ditutup karena ilegal. Dalam kategori itu ilegal ya, yang akan kami lakukan pembinaan. Tadi sudah kami tutup ketiganya itu, dan kemudian hari Senin kami akan panggil, akan diskusikan untuk mencari skema yang terbaik. Ya pada dasarnya ini kompetisi dalam rangka untuk mendapatkan rejeki. Pemerintah akan memanggil pengelola pos loket itu, dan kembali menata kawasan wisata air terjun sekumpul ini. Komang Suar Bawa, Kompas TV, mulai lagi balik.